Hai semuanya, perkenalkan. Aku Dr. Olivia dari Klinik Sima Sehat. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana memakai, membuang, dan melepas masker medis dan masker kain tiga lapis yang direkomendasikan oleh WHO untuk dipakai selama masa pandemi ini. Semua orang wajib memakai masker ya. Sebelum menyentuh masker, cuci tangan kamu terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir atau kamu juga bisa menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol 60%. Pastikan bagian masker sudah benar ya. Bagian yang berada pita logam di bagian atas dan bagian yang berwarna berada di depan. Letakkan masker di wajah. Kaitkan tali elastis di kedua telinga. Tekan pita logam hingga menutup hidung dengan sempurna. Tarik bagian bawah masker hingga menutupi hidung, mulut, dan dagu. Pastikan tidak ada celah di antara masker dan wajah kamu ya. Kamu juga bisa menambahkan minyak esensial seperti peppermint dan eukaliptus untuk melenggakan pernafasan. Jika masker sudah selesai digunakan, lepaskan tali elastis. Jauhkan masker dari wajah dan pakaian kamu. Lipat masker menjadi dua bagian. Kemudian gunting tali masker. Dan gunting masker menjadi dua bagian. Masukkan masker ke dalam plastik bekas. Kemudian buang ke tempat sampah tertutup. Jangan lupa untuk cuci tangan kamu kembali, menggunakan sabun dan air mengalir. Atau kamu juga bisa menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol 60%. Untuk anak-anak atau orang dewasa yang berwajah mungil, saat ini sudah tersedia masker ukuran anak-anak di pasaran. Kamu juga bisa memodifikasi masker medis dengan cara Lipat masker menjadi dua bagian. Pegang ujung masker. Simpul tali masker sehingga seukuran dengan wajah kamu. Lakukan ini pada kedua sisi tali masker. Jika dipakai, nanti akan tampak seperti ini. Bagi kamu yang menggunakan masker kain, gunakan masker kain 3 lapis ya. Sebelum memegang masker, cuci tangan kamu terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Atau kamu juga bisa menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol 60%. Ambil masker. Periksa masker apakah ada bolong atau sobek. Jangan gunakan masker yang rusak ya. Gunakan masker. Kemudian periksa apakah sudah menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Periksa juga agar tidak ada celah di antara wajah dan masker kamu. Hindari menyentuh masker saat memakainya ya. Ganti masker jika kotor atau basah. Saat ini aku menggunakan masker kain dari Humbang Sibori. Jika masker sudah selesai digunakan, lepaskan tali masker dari telinga, hindari memegang bagian depan masker, kemudian cuci tangan kamu setelah memegang masker. Masker kain dapat dicuci dan dipakai kembali. Untuk masker yang sudah bersih dan steril, kamu dapat menyimpannya di kotak tertutup yang kedap udara. Selanjutnya, untuk cara mencuci dan merawat masker kain, kamu bisa klik di sini atau linknya ada di deskripsi. Selalu ingat melakukan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan pada saat weekend atau hari libur, ditambah dengan 2M. Dari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan kamu juga harus siap untuk divaksinasi ya. Bagi kamu yang sudah divaksinasi, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Aku Dr. Olivia, salam sehat. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Dadah! Untuk kondisi saat ini dan untuk keamanan kamu, disarankan kamu memakai 2 masker ya. Masker medis yang dilapisi dengan masker kain seperti ini. Sampai ketえ 듯an keamanan kamu, disarankan kamu bisa, disarankan kamu tidak bisa, ya. Sampai ketemisinasi ini dan akhirnya kain.